Aku waktu lomba pun gitu, mamah, nenek tuh pada nangis semua, padahal... Karena apa? Kalah? Karena... Nggak! Maksudnya, karena liriknya mungkin ya, bukan karena suara akunya. Pasti karena liriknya mungkin ya. Hai, keluarga Putih Abu-Abu. Kali ini aku mau ngobrol bareng T.M.A.L.I.G.U.S.L.A. Halo. Jadi, kalau kalian pengen nanyain kita mau ngobrol apa, lupa, tonton terus sampai habis videonya. Oke, T.M.A.L.I.S.A.L.I.M.D. Salim dulu, jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bungin banget. Iya, itu kan pakai aset. Eh, T.M.A.L.I.Gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sekarang kesibukannya apa, T.M.A.L.I.S.? Kesibukannya ya, mengurus suami, mengurus anak-anak, masih bikin lagu, masih sama potret of air. Alhamdulillah, udah mulai jalan, gitu. Sama, aku nambahin kali ya, sama kucing-kucing. Oh iya, aku punya 33 ekor kucing. Iya, banyak banget. Guys, itu kucing-kucingnya. Oh iya, kali ini aku mau ngebahas tentang... Kucing? Enggak. Tentang single bunda. Kan, kita kan, putih abu-abu kan ngebawain, nge-recycle lagu T.M.A.L.I. yang berjudul bunda itu. Iya, thank you ya. Iya, sama-sama. Thank you juga, udah diizinin. Gini, aku pengen nanya, itu tuh bunda tuh dibuatnya pada tahun berapa? Bunda itu tuh album potret kedua, 96 ya kayaknya. 96? Oh, aku baca 95 tuh, beda 1 kali ya. 95 tuh album pertama, eh? Iya, iya. Eh bunda tuh 97 aku bacanya di album potret 2 itu. Bener gak? Kamu aja deh yang bener ya. Aku baca di Wikipedia. Iya, berarti bener. Bener, berarti iya. Tapi kan semua orang nih, tau ya, arti lagu bunda tuh tertujunya kepada bunda. Kayak misalkan jasa-jasa seorang ibu gitu. Tapi ada arti lain gak sih? Terus, kenapa Teh Meli milih lagu bunda? Bikin lagu bunda? Jadi saat itu emang aku pengen bikin satu persembahan buat mama. Mamaku kan yang sangat berjuang. Apa, sampai aku jadi bisa masuk industri rekaman ya. Jadi aku pengen kasih hadiah sih buat mama. Tapi kan kalau kita kasih hadiah materi kan gak sebanding juga. Jadi aku apa ya gitu. Udah aku bikin karya deh gitu, lagu bunda gitu. Itu pun juga gak sebanding gitu ya. Tapi insya Allah, waktu itu insya Allah ya mama bisa, dia bisa didengar terus setiap hari. Walaupun akunya di Jakarta gitu. Tapi Alhamdulillah lagu itu ternyata disukai oleh semua bunda gitu. Dan jadi, eh maaf udah lipstick. Dan jadi theme songnya bunda gitu ya. Lagu wajib sih itu setiap hari ibu, bener-bener. Terus kan aku baca di beberapa artikel online nih. Lagu bunda tuh masuk kayak 160 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Terus dijadikan lagu wajib gitu di majalah Rolling Stone. Itu kan keren banget ya di tahun 2009. Terus gimana perasaan Teteh pas Teteh dapet penghargaan itu. Yang paling pasti kalau cita-cita semua komposer pastinya pengen punya satu karya yang bisa menjadi, ya kayak tadi ya, kayak theme song sebuah momen gitu ya. Selalu itu. Kan kalau Agustusan ada gebiar-gebiarnya gomblo. Banyak, banyak. Ya Alhamdulillah gak pernah menyangka sih waktu bikin lagu bunda gak pernah menyangka akan jadi theme songnya hari ibu. Semua gitu persembahan dari anaknya untuk ibunya Alhamdulillah. Terus Teteh kan bikin lagu bunda nih. Ada gak part lirik atau lirik di mana yang kesukaan Teteh? Gak lagu bunda? Yang terakhir ya? Oh bunda ada dan tiada dirimu. Apa sih? Ada dan tiada dirimu kan selalu ada yang hatiku. Sedih banget. Aku pernah lote perlombaan pertama aku waktu di SD tuh aku nyanyiin lagu bunda. Lomba pertama. Aku tuh nyanyiin lagu bunda. Tahun berapa itu? Udah gak bisa menjawab. Aku ketahuan tuanya. Oh! Pokoknya pas aku SD sih. Iya, iya, iya. Gak tau aku juga lupa tahun berapa. Tapi dari berbagai banyak gitu lagu Teteh yang bunda ini kan singga bunda tuh kan selalu menjadi lagu wajib lah ya di setiap momen ibu itu. Tapi ada gak sih kayak misalkan proses pembuatan lagu ini? Teteh tadi bilang lagu ininya buat hadiah ke mama. Ada gak sih maksudnya susahnya dimana gimana ya biar spesial, biar bagus proses pembuatan lagu bunda? Nah, proses pembuatan lagu bunda itu bener-bener gak di-create bagaimana ya. Bener-bener mengalir aja apa yang pengen aku omongin, pengen aku ucapin tuh bener-bener langsung aku tulis di lirik. Jadinya menurut orang itu sangat dalem, aku juga gak paham waktu bikinnya. Tapi pas itu lagu udah hits, aku baca-baca lagi, iya ya benernya dalem banget, sedih banget gitu. Waktu bikinnya sih gak ngeh. Oh tapi pas rekamannya gimana tuh? Atau teteh nangis atau jadi gimana? Iya terharu tapi gak sampe nangis. Mamaku sih yang pertama denger terus nangis. Oh gitu ya, tapi iya sih. Aku waktu lomba pun gitu. Mama, nenek tuh pada nangis semua. Padahal... Karena kalah? Karena... Enggak! Maksudnya karena liriknya mungkin ya bukan karena suara akunya. Pasti karena liriknya mungkin ya. Enggak, enggak. Alhamdulillah guys aku suara juara dua. Oh alhamdulillah. Bukan karena itu teteh. Satu lagi nih. Ini sih di luar, di luar bunda ya. Aku tadi tuh mau nanya cuman. Teteh tuh kan kalo misalkan pake baju. Ini di luar banget sih tapi gak apa-apa lah ya. Teteh kan kalo misalkan pake baju selalu gimana ya? Megah gitu. Teteh tuh ngambil role model dari siapa maksudnya selalu pake baju tuh mewah gitu keliatannya. Atau ngeliat siapa. Mungkin bukan mewah ya. Aneh kali ya? Enggak sih. Aku gak bilang, Teh. Iya kamu mau bilang aneh tapi gak enak jadi mewah. Tapi emang mewah, Teh. Aku seneng Bjork ya. Aku seneng banget sama Bjork. Mungkin kalian emang gak tau Bjork ya. Bjork kan angkatan di atas aku juga. Aku seneng Bjork. Jadi awalnya tuh gara-gara pinsil alis sih. Gara-gara dulu tuh ada namanya Video Music Award. Jadi ada red carpetnya gitu. Terus kan aku diundang. Dipegangin gak deh? Enggak. Terus waktu itu, kan waktu itu jamannya Chris Dayanti banget tuh ya. Chris Dayanti tuh kan kayak Barbie kan ya. Alisnya juga dia alis kade gitu. Lipstick kade. Semua tuh pokoknya trendsetternya dia. Terus yang penyanyi-penyanyi female juga begitu gitu. Aku tuh waktu itu gak pede gitu. Karena badanku pendek gitu ya. Terus waktu itu ngomong ke Oma Derry. Oma kayaknya bosen ya tiap ini alisnya gitu terus gitu. Coba deh gue alisnya merah aja gitu. Jadi waktu itu aku waktu red carpet tuh paling monohok. Karena trendananku paling beda. Nah abis dari situ aku seneng eksperimen. Jadi tiap ada show-show apa tuh. Apa lagi ya Melia? Dari sedotan yuk. Aku pernah bikin baju dari sedotan gitu ya. Terus dari selangnya shower tuh jadi headpiece. Dulu yang keriting itu ya? Iya yang keriting ya. Jadi gitu-gitu-gitu berat sih. Terus apa namanya dulu kan belum musim tuh. Belum musim baterai kecil atau apa ya. Jadi dulu aku pernah ulang tahun RCT itu aku bawa aki. Untuk apa? Pengen ada lampunya bajunya. Iya jadi kayak gitu eksperimen. Sampe bawa aki. Jadi mungkin bukan megah ya. Tapi ya aneh, unik, dan gak gampang bikinnya. Jadi kalau misalnya desainer itu ada satu desainer yang aku tunjuk. Atau sama TV station ditunjuk. Atau sama panitia ditunjuk untuk nanganin Meli. Mereka happy-nya luar biasa. Karena disitulah saatnya mereka eksperimen. Kalau yang lain kan gak mau disuruh jelek kan. Pastinya mau kayak Barbie, kayak Putri Duyung, apa gitu ya. Aku misalnya, teh ininya dari ini ya. Ininya apa namanya, misalnya tangannya gede sebelas, gede panggung. Hayuk gitu. Ininya ini kayak gitu-gitu aku seneng. Eksperimen. Eksperimen. Beda dari yang lain. Tapi awarnya dari gak pede itu. Jadi berani gitu. Oke, balik lagi. Aku pengen nanya nih. Kalau kan temeli kan banyak tuh dapet penghargaan. Salah satu penghargaan apa yang bikin temeli tuh kayak ngerasa, Oh gak nyangka ya misalkan dulu tuh pengen dapet penghargaan ini, Akhirnya sekarang dapet gitu. FFI ya. Karena kan aku tuh dari dulu siapa sih yang nyangka bisa jadi masuk, menjadi penata musik film gitu ya. Oh iya, iya, iya. Kan aku berangkatnya juga dari pebaking vokal, dari, ya bersama Mas Anto nge-band. Waktu ditawarin sama Miral Semana untuk bikin musik skor dan soundtrack ada apa dengan cinta, kita juga masih gak percaya. Karena waktu itu ada pentolannya scoring film Billy Jebudiarjo Almarhum gitu ya. Itu ada Arwin Butawa, ada DMS kita. Kok kita sih gitu. Tapi Miral sama Riri Reza tuh tetep meyakinkan kita bahwa ini gak bisa orang lain, ini mesti elu gitu. Mesti kalian berdua. Akhirnya dicoba, ya buat kita sih ya seru aja gitu. Karena kita tetep patokannya tuh musik film tuh yang kayak Billy Jebudiarjo gitu. Terus benang FFI tuh sih luar biasa ininya, senengnya dan gak nyangka. Balik lagi ke trust mungkin ya. Kan kata Benyali tadi bilang dalam seni tuh kita harus mempercayai ke dia gitu. Iya, benar, benar. Ini pertanyaan terakhir sekalian untuk. Ini tuh single bunda tuh intinya tuh mau mengungkapkan apa? Mau mengungkapkan bahwa apa ya? Pesannya gitu maksudnya. Ya kita tuh pokoknya kalau yang kena, bunda itu adalah sosok yang gak akan pernah lepas dari hidup kita. Walaupun beliau sudah tidak ada gitu ya. Dia selalu ada di hati kita. Dan apapun yang kita dapet sekarang, yang kita jalani sekarang itu gak lepas dari restu dan doanya bunda. Gitu guys ya, kalian jangan lupa sayangi terus bunda kalian, bunda Melly juga disayangi. Tapi, apa sih pesannya buat anak-anak muda sekarang harus gimana nih? Kadang kan kita kan sebagai anak, ya aku deh ya kadang suka berdebat atau suka ngerasa gini ya. Maksudnya posisi aku sebagai masih anak gitu. Ngerasa, oh mama tuh sakit hati ya perasaan cuma gitu doang gitu. Kenapa sih gitu? Apa yang harus kita lakuin biar kita tuh bisa paham betul gitu orang tua tuh pengennya digimanain gitu. Biar kita tuh gak salah ngomong atau bikin mereka sakit hati. Aku juga tukang berantem sih sama almarhumah mamah ya. Tapi sekarang aku udah punya anak juga. Terus aku merasakan bahwa ya kayak dulu tuh mama kalau aku jam 12 malam belum pulang tuh aku diteleponin gitu ya. Padahal udah gede, bahkan udah nikah. Terus aku suka bilang, aku kan bukan anak kecil lagi. Tapi sekarang itu aku alamin ketika anak-anakku belum pulang jam segitu gitu. Jadi memang ya intinya adalah apapun yang ibu kita bilang, ibu kita larang. Karena memang surga ada di telapak kakinya beliau ya jadi ya memang harus didengar gitu. Aku pun jam 9 belum nyampe rumah udah bawel. Tapi kadang ngerasa aku, aku kan udah gede gitu. Karena seorang ibu tuh gak akan pernah ngerasa anaknya gede. Aku sama anak-anakku juga gitu. Tetep aja ngerasa mereka masih kecil. Kecil gitu ya. Yaudah deh Temeli, makasih ya. Sama-sama. Informasi tentang single Bundanya. Dan kalian semua jangan lupa dengerin single Bunda cover version Putih Abu Abu. Di semua digital platform kesayangan kalian. Dan kalian bisa lihat musik videonya di channel Youtube Putih Abu Abu. Bye. Makasih Temeli. Sama-sama. Oh Bunda ada dan tiada dirimu. Kan selalu ada di dalam hatiku. Aplausos. 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 Aplausos.